Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara mengusir nyamuk dengan menggunakan hape Android kita. Nah sebenarnya cara untuk mengusir nyamuk menggunakan hape Android kita sungguh mustahil teman, karena disini saya sudah praktik sendiri, entah itu menggunakan suara-suara aneh maupun aplikasi-aplikasi aneh pengusir nyamuk, dan hasilnya tentu nol besar teman. Tapi disini saya akan memberikan beberapa tips untuk mengusir nyamuk yang ada di rumah kalian, tentunya dengan cara lain dan bukan menggunakan hape Android kita, karena hape Android sendiri dirancang untuk alat komunikasi, bukan alat untuk mengusir nyamuk. Yuk kita ketip secara mengusir nyamuk. Disini kita hanya memerlukan bumbu dapur saja teman-teman, dan pastinya bumbu dapur disini bisa dengan mudah kalian jumpai. Oke yang pertama ada serai teman, serai ini tinggal kalian potok saja dan kalian letakkan saja pada pojokan ruangan, pasti nyamuk di ruangan kalian akan hilang. Yang kedua ada bewang putih, tinggal kalian kupas dan kalian letakkan saja pada pojok ruangan, nyamuk dijamin langsung ibrid. Yang ketiga, potong jorup nipis dan jolokin cengkeh. Kemudian kalian letakkan saja pada pojok ruangan, aman. Yang terakhir, rebus cengkeh dan potongan serai. Setelah mendidih, masukkan rebusan air ke botol spray. Setelah itu tinggal kalian gunakan saja spray ini sebagai anti nyamuk. Nah seperti itulah kurang lebih tips untuk mengusir nyamuk teman-teman. Oh iya teman-teman, kalau kalian sultan dan banyak uang, kalian bisa tuh membeli alat untuk mengusir nyamuk di rumah kalian. Kurang lebih ya seperti itulah untuk caranya. Cara yang saya berikan tadi tentu saja akan berhasil 100% ketimbang kalian menggunakan bunyi dan aplikasi pengusir nyamuk yang sama sekali tidak ada hasilnya. Terima kasih telah menonton!